Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Datangnya hari kiamat Adalah salah satu rukun iman yang wajib kita percayai Hari kiamat adalah salah satu peristiwa besar yang akan terjadi Dan tidak ada yang bisa menghindarinya Tidak akan ada manusia yang selamat Namun sebelum peristiwa itu Ternyata akan terjadi perang terakhir Siapakah lawan umat Islam dalam perang terakhir tersebut? Seberapa dahsyat perang terakhir yang akan terjadi itu? Kapan kah perang terakhir itu terjadi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Peristiwa apa yang terjadi sebelum hari akhir datang? Sebelum dunia ini hancur Ada beberapa kejadian terlebih dahulu Salah satunya adalah terjadinya perang besar Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Tidak akan datang hari kiamat Sehingga pasukan Romawi singgah diamat Atau ke desa Dabi Kemudian datanglah kepada mereka Pasukan tentara dari Madinah Dari kaum muslimin Yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu Ketika mereka telah mengatur barisan satu sama lain Berkatalah pasukan Romawi Biarkan kami memerangi orang-orang yang pernah menawan kami Lalu kaum muslimin menjawab Tidak Kami tidak akan membiarkan teman-teman kami Kalian perangi Dua perang yang akan terjadi sebelum kiamat Adalah Perang Al-Mahkamah Al-Kubra Dan Perang Armageddon Lalu kapan terjadi Perang Al-Mahkamah Al-Kubra? Perang ini adalah perang besar pertama yang akan terjadi Pada perang ini Kaum muslimin akan menghadapi kaum Rom Namun sebelum itu Kaum muslimin akan melawan Jazirah Arab dan Persia Ketiga peperangan ini Akan dimenangkan oleh kaum muslimin Hal ini sesuai hadis Perang Al-Mahkamah 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 Al-Kubra akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel Atau yang lebih dikenal dengan nama Turki Setelah itu Maka keluarlah Dajjal yang akan menjadi lawan pada Perang Kedua Awal mula pecahnya Perang Al-Mahkamah Al-Kubra Telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Makmurnya Baitul Magdis Adalah tanda kehancuran kota Madinah Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar Terjadinya peperangan besar Adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel Dan pembukaan Konstantinopel Adalah tanda keluarnya Dajjal Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan Tentang hadis tersebut Atau dalam riwayat lain Bundaknya Kemudian bersabda Semua ini adalah sesuatu yang benar Sebagaimana engkau Mu'as bin Jabal Sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar Hadis riwayat Abu Daw Saat perang Al-Mahkamah Al-Kubra Senjata yang digunakan bukan lagi senapan Meriam, tek, pesawat tempur Atau senjata modern lainnya Manusia akan kembali menggunakan pedang Busur dan panah Mengendari kuda dan berjalan kaki Semuanya kembali ke tradisional Namun yang ikut andil dalam peperangan banyak orang Banyak jiwa yang gugur Dan banyak darah yang tumpah Kembalinya digunakan alat-alat tradisional dalam perang ini Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Beliau berkata Peperangan besar ini Tidak lagi akan memakai segala senjata yang ada pada saat ini Ini semua tidak akan dipakai lagi Senjata-senjata modern ini Tidak akan ada lagi pada saat pertempuran dahsyat Dan peperangan besar tersebut Yang ada adalah senjata yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya Itu pedang dan sebagainya Ada pun senjata modern yang menyebar saat ini Hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu Kemudian akan selesai peran dan urusannya Walaupun akan berperang dengan bangsa Ruh Pada akhirnya kaum muslimin akan berdamai dengan mereka Hal ini sesuasabdi Nabi SAW Kamu akan berdamai dengan Ruh Dalam keadaan aman Kemudian kamu dan mereka akan memerangi satu musuh Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat Kemudian kamu berangkat Sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda Salib Serai berkata Salib telah menang Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya Lalu ia mendorongnya dan jatuh Pada waktu itu orang-orang Ruh berkhianat Dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera Tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Bajah Pada saat kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi Juga terjadi perdamaian dengan golongan Ruh Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda Di antara kamu dan orang-orang Ruh Akan berlaku empat kali perdamaian Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Heraklu Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW Wahai Rasulullah, siapakah Imam orang ramai? Pada hari itu Rasulullah SAW menjawab Al-Mahdi, anak cucuku Dia berumur 40 tahun Mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar Di pipi sebelah kanannya Terdapat tahi lalat hitam Dia memakai dua jubah kotwaniyah Bagaikan pemuda bani Israel Dia mengeluarkan gedung-gedung Dan menaklukkan negeri-negeri syirik Siapakah? Bangsaro Dalam hadis yang dimaksud adalah Romawi Timur Pusat pemerintahnya pernah berada di Konstantinopel Setelah Romawi Timur runtuh Pusat pemerintahnya berpindah ke Sarusia Sar adalah asal kata dari Kaisar Yang mengadopsi sistem kekesan Romawi Timur Lalu seberapa dasyat perang terakhir itu? Perang terakhir yang akan dihadapi umat muslim Adalah Perang Armageddon Pada perang ini Kaum muslim akan melawan Dajjal Perang ini disebut Armageddon Karena terjadi di Bukit Mageddon, Palestina Perang ini juga disebut dengan Perang Gog Magog Atau Ya'juj Ma'juj Beberapa manuskrip yang ada di Timur Tengah menjelaskan Bahwa Islam menyebut perang ini sebagai Al-Majiddon Kemuliaan Atau disebut dengan Perang Kemuliaan Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama Semua negara akan terlibat Nantinya Akan terbagi menjadi dua kubu Yaitu golongan orang muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi Golongan yang satunya Adalah golongan orang kafir yang dipimpin Dajjal Di tengah peperangan itu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan pertolongan dengan mengutus Nabi Isa alaih salam Tujuan turunnya Nabi Isa alaih salam adalah untuk membunuh Dajjal Hal ini susah hadis Nabi SAW Nabi Isa alaih salam turun di tengah golongan yang dimenangkan Yang berperan di jalan hak Dan berkumpul untuk memerangi Dajjal Hadis riwayat muslim Ahmad Abu Awana Ibdul Jarud dan Ibnu Heban Nabi Isa alaih salam akan turun di menara putih Yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam Kedatangan Nabi Isa alaih salam Telah dikabarkan Rasulullah s.a.w. lewat hadisnya Sekolompok dari umatku akan tetap berperan dalam kebenaran Secara terang-terangan sampai hari kiamat Sehingga turunlah Isa bin Maria Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi Kemarilah dan imamilah sholat kami Yang menjawab Tidak sesungguhnya Sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain Sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini Ahmad Muslim dan Ahmad Dikabarkan pula bahwa setelah mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj Nabi Isa alaih salam pun diwafatkan Sahabat beriman Peran terakhir akan melibatkan kaum muslim Imam Mahdi dan Nabi Isa alaih salam Lalu sudah siapkah kalian menghadapi perang dasyat itu? Kalian sudah menyiapkan apa untuk menghadapi perang besar itu? Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh